Terima kasih telah menonton Terima kasih kita jadi di video kali ini yaitu gua bakal bikin yaitu cara setting sensibilitas dan tombol tembak di semua HP yang pastinya auto-headshot di semua ternyata dan di semua HP kalian cuy nah ini pastikan kalian tonton dari awal dari awal sampai akhir biar kalian tuh paham itu cara setting sensibilitas dan tombol tembak untuk of kalian tuh yang masih susah headset ini dikhususkan untuk kalian tuh yang masih agak susah headset dan masih baru pemula main game Free Fire ini sangat cocok untuk kalian ya Nah sebelum masuk ke intip videonya disini gua minta like aja ke kalian dulu cuy biar kalian tuh ya mengerti lagi tuh karena akan susahnya bikin konten ini akan nah lupa di like aja lah subscribe tuh terserah sih subscribe mau nggak nggak papa lagi nah oke disini yaitu gua bakal mengelompokkan menjadi tiga bagian yaitu cara setting tombol tembak cara setting sensibilitas dan penyelesaian sensibilitasnya cuy jadi pastikan ditonton dari awal sampai akhir buat kalian yang masih susah headset ya oke yang pertama-tama itu kita masuk ke training dulu untuk mengatur sensibilitasnya cuy nah oke jika kalian sudah berada di trainingnya nah disini kalian bisa tinggal dipilih senjata apa yang ingin kalian cobakan untuk main setting-setting sensibilitasnya cuy nah disini gua pakai shotgun sama sekar dan desert eagle ya cuy ya Nah untuk cara setting ini sangat gampang cuy pastikan jangan di skip video ini ya Tonton dari awal sampai akhir berkaitu paham cuy ya nah untuk lisensi kita sendiri nanti di sini sistem masih kosong itu ya Nah oke di sini yaitu sensibilitasnya masih kosong dan bisa dilihat amnya itu seperti seperti apa ya Nah ya kan seperti ini lainnya itu ayahkan enggak mau headshot layakannya pokoknya jika kalian tuh salah dan setting sensibilitas itu bakal susah untuk headshot cuy nah disini itu kita pertama-tama itu kita setting dulu di custom hud gue nah ini seperti inilah custom hud gue yang pertama-tama itu untuk tahap pertama kita setting di bagian tombol tembak atau custom hud cuy nah oke untuk di custom hud disini gua punya rekomendasi ukuran tombol tembak yang cocok untuk kalian ya untuk ukuran tombol tembak yang pertama itu adalah di atas 40 dan di bawah 65 cuy nah itu sangat worth it ya cuy ya pokoknya di atas 40-an sampai di bawah 65 itu udah enak untuk main pepeng atau main-main-main headshot itu udah enak ya cuy ya pokoknya untuk di tombol tembak sendiri jangan terlalu besar dan jangan terlalu kekecilan juga cuy jika terlalu besar itu bakalan susah ngontrol am ya usahakan tombol tembak di kalian itu paslah dengan dengan jari kejamari sekalian cuy nah biasanya untuk di tombol tembak sendiri gua pakai ukuran 58% cuy nah untuk cara menyettingnya sangat gampang cuy ya pokoknya disini jangan terlalu ke atas dan jangan terlalu ke bawah untuk menyetting tombol tembak cuy letakkan di area-area yang yang sering-sering sekali kalian pencet-pencet cuy semestinya disini atau disini terserah kalian layak pokoknya asal jangan terlalu ke atas dan asal jangan terlalu ke bawah cuy jika itu terlalu ke atas itu bakal susah untuk nge-drug shoot atau pokoknya letakkan aja di tengah-tengah ataupun di bagian yang sering kalian pencet-pencet ya Nah biasa untuk cara nyettingnya disini gua kecilkan dulu sampai ukuran 10% cuy lalu gua biasanya gua taruh di item load yang kedua ini cuy ya gua ya biasanya entar atau kalau kalian ya biasanya gua taruh di bagian sini cuy dari item load yang kedua ini ditarik ke bawah paskan di tengah-tengah layar ataupun paskan di tengah-tengah tombol lompat dan tombol jongkok ini cuy lah lalu dibesarkan ukuran tombol tembaknya ke ukuran yang gua bilang tadi ya di atas 40 dan di bawah 65 cuy biasanya gua pakai ukuran 58% ya Nah oke jika dirasanya udah pas dan udah udah enak untuk kepencet-kepencet itu kan lanjut kita untuk setting sensibilitasnya cuy ya Nah untuk setting sensibilitas sendiri itu adalah ada enam sensibilitas cuy yang pertama itu adalah sensibilitas lihat sekeliling di sini sensibilitas dari dot-site dua kali skop 4 kali skop dan sniper scope dan lihat sekitar ya cuy ya ada enam sensibilitas di sini cuy nah disini untuk menganggir sangat berpengaruh kayak seitu adalah sensibilitas lihat sekeliling cuy lihat sekali ini berfungsi untuk menggerakkan layar ataupun mengarah-ngarahkan layar di HP si kalian cuy ya jika kalian salah dalam mengaturi ini bakalan susah untuk headset cuy nah disini gua pakai tombol tembak 58 ya terus gua setting di sini gimana pasnya sekiranya gua cuy ini gua punya rekomendasi juga itu untuk sensibilitas lihat sekeliling usahakan gunakan di atas 85% ya jikanya jikalanya udah pas itu ini kan seperti yang kalian lihat ini masih-masih agak nyestek di badan cuy agak nyestek di badan ya Nah disini gua tambahkan dua dua ataupun satu persatu ataupun dua per dua sensibilitas cuy ini gua tambahkan dua ya 85 ke 87 cuy oke masih nyestek di badan ya Nah jika amnya masih nyestek di badan ditambahkan lagi sensibilitasnya cuy disini gua tambahkan dari 87 ke 89 layak nah pokoknya seperti itu aja cuy jika sensibilitasnya itu nyestek di badan tim ditambahkan dua ataupun satu jika amnya tuh kelebihan rasa kalian dikurangkan sensibilitas cuy oke ini kayaknya masih-masih agak 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 susah ini naiknya ya buat tambahkan ke 91 91 aja cuy sini cuy nah oke nah disini satu kayaknya nih udah nih bis mantep nih bis mantep ini cuy 91 ya Oh nggak bisa nggak bisa nyestek nyestek ditambahkan lagi dua atau satu cuy ini sepertinya udah agak mantep ini oke disini gua tambahkan ke 93 layak sensibilitasnya ya oke gua juga cobain dulu bentar nah ini kayaknya udah terlalu licin ini cuy nah Oh masih agak-agak kelebihan ya cuy ya Nah oh akhirnya itu agak-agak kelebihan cuy ya mau masih masih agak kelebihan disini gua kurangkan satu cuy 92 nice wuis gila gila 92 mantep ini gila gila mantep ini nah hmm 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 oke disini untuk sensibilitas redoxic ini berfungsi ketika kalian tuh tidak menggunakan skop atau bisa dibilang skop 1 cuy nah disini gua sarankan kalian tuh pakai aja di atas 80%an cuy disini biasanya gua pakai 88 ya cuy ya biasanya gua pakai 88 untuk di redoxic ini tergantung pengadrakan kalian ya cuy ya Nah lanjut untuk di dua kali skop cuy disini untuk redoxic sama lihat skilling udah mantep ini ya lanjut ke dua kali skop kita cobakan di training cuy nah disini untuk di dua kali skopnya gua juga punya rekomendasi yaitu di 85% cuy ya oke langsung kita cobain cuy nah kita cobain di lihat skillingnya ini juga ya sekaligus cuy sekaligus cuy dan skilling tadi 92 ya Ayo Bang ah langsung copot gila-gila ya jelas lah dua kali skop gak bakal yang sesek karena belum disetting ya Nah disini cara menyertinya sama cuy nah disini jika am yaitu nyestak di badan ditambahkan dua jika am yaitu kelebihan dan dikurangkan juga cuy by 87 ya jika worth it langsung dicoba cuy ya Oke kita cobain di 87 nah udah esot mantap jika worth it langsung dicobain aja ya cuy ya Oke kita pakai 87 ya kita coba ya bentar nah gila-gila satu lagi nah udah lah 87 mantap dua kali skopnya cuy lanjut empat kali skop cuy oke aja untuk sensibilitas empat kali skop cuy ya di dua kali skop gua pakai 87 aja cuy untuk 4 kali skop disini gua bakal nyetting di rangkit atau di klasik aja nanti cuy nah disini gua rekomendasikan di atas 80% layak sensibilitas empat kali skop cuy ya oke gua cobakan di ranked aja cuy soalnya di training susah cuy banyak laut tahulah ya kan let's sing a song kalau nah oke di sini ini gua sudah berada di dalam gameplaynya bak sorry cuy yang tadi enggak ke record ya oke di sini kita nge-review sensibilitas semuanya cuy mulai dari dua kali skop lihat eh nah langsung copot nah disini bisa kalian lihat ya sensibilitasnya masih sensibilitas yang tadi ya cuy ya di sini kita review semua sensibilitas mulai dari dua kali skop lihat segede-gede nah meledak gila gila masih sensi yang sama cuy ya Sekarang eh kita memfokuskan nanti nge-review sensibilitas empat kali skopnya cuy nah jadi disini nanti gua bakal mencobakan juga di dua kali skop dan di red.sangnya cuy ya Nah nanti videonya gua percepat ajalah ya eh ha ha meledak-meledak gila gila guset-guset sorry cuy yang pertama tadi enggak gua gua di ikut cuy sebenarnya eh namun copot lagi eh ngapain ini ha ha meledak gila 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 ini sensibilitas cuy ya jika udah disetting makanya jadinya seperti ini cuy oke di sini gua membeli empat kali skop dulu layak sekaligus nge-review di sini ini cuy yang nge-review sensi yang sudah kita perbuat tadi cuy ah ini ada orang di bawah nih eh ngapain ini nah iyalah Bang Bang nah oke untuk di dua kali skopnya bakal kita coba juga eh gimana tuh eh bentar nah meledak juga eh aduh ketukar lagi by the way di sini gua mencobakannya di klasik ya cuy juga enggak di rencet cuy soalnya kalau di rencet itu susah cuy ya Nah jadi sini gua review di klasik aja cuy musuhnya ini enggak buat ya tempat mungkin buat memakai mobil kan oke hoi masih kesat empat kedua bentar-bentar gua setting dulu eh bentar-bentar nanti ditembaknya gua setting dulu ke-84 lah cuy eh ke-87 aja layak soalnya masih masih kesat cuy ayol bang masih kesat juga ntar naikkan ke 89 pokoknya nyetingnya begitu cuy ya jika masih kurang banyak dinaikkan aja terus cuy jika kelebihan dikurangkan sensibilitas cuy eh nyestak di badan ntar gua tambahkan ke-9 saat eh ke-92 lah masih banyaknya setelah dibadan cuy Oh di Aduh masih nyestak bah udah 92 ini kita coba naikkan ke-94 lah eh lubang bikin aja Bang ke-94 eh masih nyestak ini nah dia Aduh nyestak cuy bentar-bentar gua tambahkan lagi 95 lah ya Nah 95 kalau nyestak lagi Aduh ditambahkan lagi pula tuh ya kan Halo ah lesor gila gila udah mantap sudah lima ya pokoknya nyetingnya begitu cuy jika masih kurang ditambahkan satu atau dua sensibilitas cuy jika kelebihan rasa kalian itu dibat di kepala musuh dikurangkan juga satu atau dua sensibilitas cuy Oke lanjut tengok di punya ya mana ini lagi ini gua sekaligus nge-review empat kali skopnya nih nah gila-gila empat kali skopnya 95 ya di atas nikahnya juga ada orang nikahnya cuy ah iya kan ah tarik dikit aja pasti copot cuy gileknya abang eh bentar bentar-bentar bikin dulu nih hai 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 hila ini udah disetting enak banget cuy nah ini di depan kayaknya nih nah disini Oh untuk sensibilitas sniper scope 50 aja gua pakai cuy untuk lihat sekitar gua pakai 60-an layak 663 lah ini ah copot-copot Ayo mana lagi nih eh dari atas weh eh elah mati cucu nah lah cuy disini sebelum masuk ke videonya disini gua mau mengenalkan satu aplikasi yang bernama gear abaster cuy aplikasi ini bisa mengatasi jaringan lag dan dan patah-patah di HP kalian cuy ya Nah caranya tuh kalian bisa klik link ada di deskripsi di deskripsi untuk menolong aplikasi tersebut cuy nah semisal disini gua mau nge-boosting game yang ingin gua pusing cuy contohnya free firemec ya di sini kalian bisa tinggal dipilih mau negara apa yang ingin kalian busuin disini gua sarankan Indonesia aja ya dan aplikasi ini aman 100% cuy enggak bakalan kalian tuh kena-kena band atau apa gitu karena fungsi aplikasi ini bisa mengatasi jaringan lag dan patah-patah di HP kalian cuy buruan kalian download kalian klik link ada di deskripsi ya cuy ya Nah untuk sensibilitasnya udah jadi seperti ini cuy nah untuk DPI buat kalian bertanya ini enggak ngalu ke DPI nya soalnya ini buat kalian tuh yang menyettingnya sendiri ini bakalan lebih enak juga cuy nah jika kalian ingin meniru ini dipakai ini DPI 500an ya cuy ya 550an lah cuy lah 500 atau 550 lah ya Nah oke untuk di sensibilitasnya seperti ini jika kalian mau meniru ya kan jangan lupa di like comment dan di subscribe cuy nah oke makasih udah nonton sampai habis sampai jumpa di next video video ya mudah-mudahan video ini berguna ke kalian cuy oke thank you sub indo by broth3rmax